Masalah tindak pidana perdagangan orang, TPPO, merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. TPPO dinilai sebagai bentuk perbudakan modern dan ini bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Sehubungan dengan penyidikan tindak pidana, penyelundupan manusia, terhadap lima, lima, orang warga negara asing, WNA, Rumah Detensi Imigrasi Kupang hadirkan penterjemah bahasa asing, Senin, 11 Desember 2023. Dipimpin oleh Mel C. Yevangi selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Kupang, kegiatan dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi terhadap lima orang WNA. Lima orang yang terdiri dari tiga WNA asal Bangladesh, satu WNA asal Myanmar dan satu WNA asal India yang terlibat sebagai saksi dalam pindak pidana penyelundupan manusia yang diduga dilakukan oleh tersangka Eh dan Im yang ditangkap di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lamakota Kupang. Berlangsung di aula tertutup Rudenim Kupang didampingi penerjemah bahasa asing, Dominicus Copomtoni, Mel C. menjelaskan bahwa menindaklanjuti surat kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur Direkturat Reserse Kriminal Umum Perihal Permohonan Penundaan Sementara Pendeportasian bagi kelima WNA yang terlibat dan kini sementara didetensi di Rudenim Kupang. Penundaan Sementara Deportasi dilakukan karena keterangan dari lima orang WNA dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara penyelundupan manusia yang sementara ditangani oleh Ditres Krimumpolda NTT, jelas Mel C. Penundaan Sementara Pendeportasian dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan, kami belum bisa menentukan kapan proses deportasi bisa dilakukan karena informasi terakhir bahwa pihak kepolisian sudah melimpahkan kepada pihak kejaksaan dan akan dijadwalkan dalam persidangan, dan jika seluruh tahapan persidangan selesai dan sudah dapat dilakukan deportasi maka kami akan laksanakan segera mungkin, tambah Mel C. Menjelaskan proses yang sedang berlangsung, Rudenim Kupang bekerja sama dengan pihak kepolisian berharap agar lima orang WNA yang bersangkutan untuk dapat bekerja sama dengan baik karena kasus tindak pidana penyelundupan manusia ini menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia. Menjelaskan proses yang sedang berlangsung, Rudenim Kupang bekerja sama dengan baik Melhadintar Lokal menjadi Indonesia